Assalamualaikum pemirsa oke pada kesempatan kali ini saya akan membongkar sebuah poster mini ini adalah penguat sinyal TV digital biasanya dipasang di STB seperti ini bentuknya sangat kecil dan praktis cara pemasangannya pun mudah menggunakan jack USB yang bisa kita pasang di port USB langsung seperti ini untuk power supply atau tegangannya sedangkan outputnya ini menggunakan jack sambungan konektor F dan konektor antena seperti ini sedangkan untuk inputnya menggunakan F connector seperti receiver parabola di video saya sebelumnya sudah agak lama ya sudah saya praktekan bagaimana penguat sinyal TV digital ini mampu menguatkan sinyal yang lemah kekuatannya mencapai 10-30% penguatan sudah terbukti ya nanti saya sertakan linknya di deskripsi video ini ini produk dari Tuffwear serinya TFL D15 harganya lumayan murah ini cuma Rp20.000 dan jika dibandingkan antara hanya pakai antena saja atau dengan menggunakan mini booster ini tentu kekuatan sinyalnya akan lebih baik jika kita menggunakan mini booster ini dan itu sudah saya buktikan secara nyata disitu sudah kita bandingkan antara hanya pakai antena dan setelah kita tambahkan booster ini penguatan sinyal meningkat dan gambar yang tadinya macet-macet ataupun berhenti langsung normal setelah kita pakai booster ini namun jika kita bandingkan dengan booster yang besar yang sudah lama kita pakai ya booster UHF seperti PF9900 dan lain-lain tentu saja penguatannya lebih besar booster yang seperti dijual di toko-toko itu ya maka dari itu kita akan membongkar apa isinya ini nanti kita bongkar saja bagian dalamnya seperti apa ini rupanya lumayan sulit ya untuk membongkarnya kita akan menggunakan blower oke cuman seperti ini ya isinya ya kita lihat disini cuman ada konektor kapasitor resistor dan juga transistor ini menggunakan satu tingkat penguat ini penguatnya disini tentu saja dibandingkan dengan booster yang beredar di pasaran yang kebanyakan menggunakan 2-4 tingkatan penguat lebih kuat yang booster yang besar-besar itu ya seperti PF, DEIC dan lain-lain untuk ini mungkin dibuat ala kadarnya namun tetap saja mempunyai penguatan meskipun tidak signifikan dibandingkan dengan tidak menggunakan booster ini cuma antena saja tentu lebih baik dengan menggunakan booster ini oke seperti itu saja untuk sementara ulasan tentang booster mini ini semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton